Halo, saya Damai. Saya Atan. Selamat datang di Panatol. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar tentang problematika perumas mobil dan motor. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Riki. Pertanyaannya, apakah saya perlu mengganti oli mesin saya setiap 5.000 km? Atau lebih baik menunggu hingga 10.000 km? Silahkan dikewakan, Pak Patan. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Riki. Riki. Mari mengenai interval pergantian oli. Baiknya menunggu sampai 10.000 atau bagaimana? 10.000 km atau bagaimana? Nah, pada umumnya pergantian atau interval pergantian oli itu sebetulnya bervariasi ya. Tergantung pada standar dari pabrikan atau OEM masing-masing. kendaraan ada yang sampai 5.000, ada yang interval dalam 10.000 baru ganti. Itu semua tergantung kepada OEM dari atau pabrikan dari kendaraan. Kendaraan itu sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pergantian oli ini bukan mengenai interval berapa lama. Tapi kita harus melihat juga bagaimana kendaraan kita gunakan sehari-hari, medannya seperti apa. Pokoknya dalam operasionalnya kendaraan itu digunakan untuk apa. Itu yang akan mempengaruhi masa interval pergantian dari oli mesin. Berikutnya ada pertanyaan dari Rina nih Pak. Rina bertanya, apakah saya perlu menggunakan oli mesin yang direkomendasikan produsen kendaraan? Atau apakah saya bisa menggunakan merek lain yang lebih murah? Terima kasih ya pertanyaannya Rina. Penggunaan mobil atau motor itu mempunyai hak sebetulnya dalam menentukan. Jadi Rina sendiri bisa menentukan ingin memakai oli merek apa. Tapi yang perlu jadi catatan adalah penggunaan oli itu kan tidak didasarkan ini ada yang lebih murah, ada yang lebih apa. Tidak, tapi kualitas dari si oli itu sendiri. Ini harus punya track record, cili itu sendiri. Jadi kita lebih penggunaannya kita lebih merasa aman. Kalau sekarang kalau kita memakai oli berdasarkan harga, ada yang lebih murah, kita menajar murahnya. Tapi kan dalam tanda futip kita tidak tahu efek kebefannya terhadap kendaraan kita sendiri itu apa. Nah, ini yang harus kita hindari efek samping dari penggunaan oli ini. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Dian. Dian bertanya, apakah saya perlu memperhatikan viskositas oli mesin yang saya gunakan pada motor saya? Silahkan dijawab. Atas pertanyaannya, viskositas itu mengenai viskositas ini. Viskositas sendiri itu adalah kurang kekentalan oli secara sederhana seperti itu. Oh, iya. Kemudian setiap kendaraan itu memiliki kebutuhan viskositas tersendiri. Jadi tidak bisa disamaratkan antara satu kendaraan dengan lain-lain. Pemilihan viskositas sendiri yang pertama lagi-lagi kita kembalikan ke rekomendasi dari pabrikan. Entah 20W50 atau 10W30 dan sebagainya itu ya. Dan pemilihan ini itu betul-betul harus kita perhatikan apa rekomendasi dari pabrikan. Nah, ada perbedaan mengenai pemilihan viskositas ini antara motor atau mobil, kendaraan baru dan kendaraan lama. Di mana kendaraan lama ini senderung viskositasnya akan lebih kental. Kenapa? Karena kerengganan antarpak di dalam mesin itu sudah semakin terjadi dan perlu oli dengan viskositas yang lebih kental untuk meng-cover itu semua. Nah, gitu sehingga keawetan mesin itu selalu terjaga. Baik. Terima kasih Bapak Atan untuk setiap jawaban yang diberikan. Semoga bisa membantu teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan kurang mungkin kita sebagai masyarakat yang awam tidak mengetahui sedetail itu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Panatop. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!